Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita utama hari ini. Polisi Hongkong menahan sekitar 200 demonstran saat pembubaran kampen demo. Langkah aparat ini praktis mengakhiri demo yang menuntut pemilihan kepala eksekutif yang bebas dari pengaruh pemerintah di Beijing. Ribuan warga Palestina termasuk Presiden Mahmud Abbas menghadiri pemakaman Menteri Senior Ziyad Abu Ain yang tewas setelah konfrontasi dengan aparat Israel. Paus Franciscus tidak akan bertemu pemimpin spiritual Tibet Dalai Lama yang berada di Roma untuk pertemuan pemenang Nobel Perdamaian. Meskipun demikian pemimpin umat Katolik Roma tersebut mengirim surat khusus ke Dalai Lama. Produsen perabotan IKEA mengganti kursi-kursi di sebuah gedung bioskop di Rusia dengan tempat tidur. Penonton yang masuk tidak diberitahu sebelumnya bahwa kursi telah diganti. Terima kasih telah menonton!